Bupati Badung Nyoman Giri Prasto Rabu Siang menyerahkan 8.728 sertifikat tanah atau PTSL untuk 3.082 masyarakat di desa Abian Semalpadu. Giri Prasto menargetkan tahun 2018 ini PTSL tuntas 100%. Bupati Badung Nyoman Giri Prasto menyerahkan Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL di tahun 2017. Bertempat di wantilan desa adat sedang Abian Semal, Giri Prasto menyerahkan sebanyak 8.728 sertifikat untuk lebih dari 3.000 warga petang dan Abian Semal. Dan di tahun 2018, Pensertifikatan Tanah Masyarakat di Kabupaten Badung akan dapat dituntaskan 100%. Dari data BPN masih ada sekitar 43.000 bidang tanah yang harus diselesaikan dengan anggaran mencapai 14 miliar rupiah. PTSL ini merupakan kebijakan strategis dari pemerintah pusat untuk memberikan hak pada warga negara sebagai dasar kepemilikan tanah yang ditarget akan tuntas di tahun 2025. Demikian kami di BPN Badung yang saat ini menyerahkan sertifikat sisa dari laksana tahun 2017 yang dianggarkan perubahan kurang lebih ada 15.000 bidang tanah yang sudah selesai. Selain Wakil Bupati Badung, kegiatan ini juga dihadiri Ketua DPRD Badung, Kepala Wilayah BPN Provinsi Bali, dan ribuan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Badung juga menyerahkan dana hibah tahun 2018 bagi 100 penerima dengan total 43,1 miliar rupiah untuk warga di Petang dan Abian Semal. Dari Abian Semal, Badung Bonejaya, Ainews, melaporkan.